oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sesuai dengan requestan teman teman disini saya akan membuat bagian perbagian untuk membuat aplikasi absensi berbasis android menggunakan teknologi scan barcode jadi disini teman teman kemarin saya sudah sudah membuat aplikasi absensi untuk pegawai nah disini saya akan membuat panduannya dari nol ya teman teman silahkan membuka android studio nya disini saya akan menggunakan versi terbaru yaitu 2020.3.1 ortik fox di proses building teman teman bisa menggunakan visual studio code nanti supaya pas pengkodingan php nya itu bisa mudah silahkan teman teman untuk mendownload visual studio code aplikasi ini nanti akan terhubung menggunakan database my sql ok teman teman barusan saya update android studio nya nah sekarang teman teman silahkan klik new project disini nah silahkan teman teman untuk memilih yaitu empty activity kita buat dari nol disini kan banyak template dari misal navigation driver activity google map activity login activity kita buat dari nol supaya mudah dan tidak terlalu banyak coding nanti disini kalau kita pilih ini otomatis nanti ada banyak codingan kita bikin biar bersih aja kita pilih empty activity lalu klik next nah disini teman teman bisa ketikan nama aplikasi saya sarankan itu satu kata misal disini absensi gitu aja nah disini teman teman bisa gunain misal kalau package name nya itu yang mudah bisa nama com.absensi gitu misal misal kampus nya unc pnj berarti kan unc.ac.id pnj kalau teknik negeri jakarta misal disini saya akan package name yaitu com.absensi presensio presensio disini presensio oke presensio .absensi .com sorry sorry disini saya kebalik aja saya taruh disini di tengah domainnya absensi presensio .com gitu nah disini itu aplikasi project dimana project aplikasi absensi ini tersimpan di c user presensio dan folder android studio project lalu folder absensi lalu kita ke language yaitu ada java dan kotlin teman teman silahkan pilih java karena disini saya akan menggunakan pemurgaman bahasa java lalu disini ada minimal sdk teman teman silahkan pilih yang disarankan dari android studio nya ya teman teman silahkan pilih yang mungkin disini disarankan yaitu lollipop silahkan pilih minimal pengembangan aplikasi itu di target lollipop android lollipop silahkan ini gak usah di checklist langsung aja ke finish oke nah ini proses gliding dan building ini prosesnya agak lama kalian harus mempunyai koneksi internet yang baik untuk mendownload gradle gradle jika belum nanti otomatis akan ke download nah disini nanti dia setiap project baru itu akan mendownload gradle oke disini ukurannya 112 MB teman teman harus connect internet wajib karena itu akan supaya projectnya sukses untuk dibuat biar tidak terjadi error wajib terkoneksi internet sebelum klik finish tadi ini proses downloadnya sampai 112 MB cukup besar disarankan pakai wifi teman teman nah habis ini dia akan menindexing projectnya gradle project synchrone in progress kita belum bisa ngapa-ngapain disini teman teman karena masih syncron progress kita bisa lihat disini selamat menikmati selamat menikmati ya scanning file to index ini beberapa update lagi akan selesai proses indexing ya teman-teman bisa dilihat indexing dan disini progressnya sedang mengindexing apa jangan main-main dulu karena disini juga belum siap projectnya kita tunggu sampai selesai dulu aja mungkin kurang lebih itu 5 menit lah insyaallah ya sedang menganalisa disini tulisannya kita belum tunggu ya teman-teman oke insyaallah sudah berhasil oke yang pertama teman-teman silahkan download nah ya sampai muncul hijau centang di pocok kanan berarti proses indexing berhasil dan sinkron progress pun berhasil terima kasih Tuhan